Halo Sobat BP Tunggal putri muda Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo emang kalah di semifinal Korea Masters 2023. Adik kandung tunggal putra Chiko Aura ini menyerah di tangan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki. Namun, bisa dibilang Esther udah tampil semaksimal mungkin karena kalah lewat duel 3 game dengan skor akhir 14-21, 21-15, 12-21. Dan hal ini pastinya wajib diapresiasi ya gengs, apalagian kalian pasti gak tau kalau pemain 18 tahun tetap memaksa bertanding meski dalam keadaan sakit flu. Tanya itu saja, jawara Indonesia International Challenge 2023 ini juga sempat mengalami otot tertarik di paha kanannya dan meminta perawatan medis di jeda interval game ketiga. Padahal nih gengs, saat sukses menyamakan kedudukan di game kedua, Esther sebenarnya mampu bermain bagus di awal game ketiga. Makanya, meski tertinggal terus, ia terus mendekan lawan dengan memangkas jarak di jeda interval. Sayangnya, petaka datang di jeda interval ini terlihat jelas. Esther meminta painkiller spray pada hamstring kanannya. Gestur yang ia tunjukkan setelah momen ini benar-benar memupus harapan Indonesia. Dan benar saja, permainan Esther setelah laga dilanjutkan makin menurun dan tertinggal jauh. Akurasi pukulannya menurun hingga banyak melakukan kesalahan sendiri di titik yang sama. Alhasil, ia pun kalah telak dengan skor akhir 12-21. Dan ngomongin perjuangan, Esther ini menjadi salah satu pemain yang komitmennya dalam bertanding tak perlu diragukan lagi. Salah satu contoh aksi heroiknya pernah terjadi di bebak kualifikasi Orlean Masters 2023 saat melawan wakil Jepang Jenny Gay. Mengalami cedera pas ke interval game kedua, Esther harus menerima treatment sebelum melanjutkan pertandingan. Dan parahnya lagi, ia harus kecolongan lewat ekstra poin di game kedua ini. Tapi bukan atlet berdarah timur namanya kalau perjuangannya tak luar biasa. Meski akhirnya harus kehilangan game dua, cedera yang dialami Esther tak menjadi halangan untuk tampil apik di game ketiga. Tanpa perlawanan berarti dari wakil Amerika, Esther mengunci kemenangan dengan perjuangan yang luar biasa. Terima kasih.